Terima kasih telah menonton Kami siswa SMK Negeri Satuan Nerja akan membuat kreativitas dan inovasi masyarakat atau Krenova yaitu boiler setrika uap dari tabungas bekas Banyaknya usaha konveksi dan laundry mengharuskan adanya setrika untuk menghaluskan dan merapihkan pakaian Dari hasil pantauan kami masih banyak pengusaha konveksi dan laundry yang menggunakan setrika listrik Padahal dengan setrika listrik dapat rusak pakaian dan juga tidak bisa digunakan jika listrik mati Maka dari itu usaha konveksi atau laundry seharusnya memakai setrika uap agar bisa tidak merusak pakaian dan juga bisa digunakan saat mati listrik Maka dari itu kami berinovasi membuat mesin boiler dengan harga terjangkau dan bahan mudah didapat sehingga bisa dibuat oleh seluruh kalangan Nah penasaran kan cara membuatnya gimana? Yuk kita lihat cara pembuatannya Pada proses pembuatan boiler ini kita memanfaatkan tabungas bekas yang sudah tidak terpakai Tabungas ini pun banyak ditemui di bengkel-bengkel AC sehingga sangat mudah sekali bagi kita untuk mendapatkannya Apalagi disanapun tabungas bekas ini sama sekali tidak terpakai sehingga daripada terbuang bercuma Yang mana nantinya barang ini pun sangat bermanfaat bagi kita semua Terutama bagi kalangan rumah tangga beserta UMKM Dan dalam proses pembuatannya kita juga dibantu oleh tukang las dalam proses pemasangan nepel untuk memasang komponen-komponennya Pada boiler ini ada beberapa komponen-komponen penting yang terpasang Yang pertama yaitu kran berfungsi untuk masuk dan keluarnya air beserta hendapan-hendapan yang terjadi pada boiler Yang kedua manometer berfungsi untuk mengatur tekanan uap pada boiler Yang ketiga katup pengaman berfungsi untuk menstabilkan tekanan pada boiler Sehingga pada saat terjadi kelebihan tekanan pada boiler Katup akan secara otomatis membuka dan membuang sisa-sisa uap pada boiler Nah selanjutnya kita masukkan air ke dalam boiler melalui kran kira-kira 3 per 4 dari volume tabung Yang kedua Terima kasih sudah menonton! Selanjutnya kita panaskan di atas kompor Dan tunggu beberapa saat sampai tekanan pada manometer menunjukkan kurang lebih 2 bar Terima kasih Sekian penjabaran cara pembuatan dan pengaplikasian produk boiler setika uap dari tabungas bekas Jika dalam penjelasan kami kurang dimengerti, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Sekian dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih